Al-Fatihah Beliau sudah berobat ke medis Tapi sampai saat ini belum diberikan Kesembuhan Mohon nasihat dari Buya Demikian pertanyaan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya Tadi nguruh ada hubungannya dengan pengajian Ada orang kalau punya penyakit Kalau sudah dokter tidak ketemu Langsung yang dituduh tetangganya Wah kena sihir Mestinya kalau dokter yang bilang tidak ada penyakit Dia bilang alhamdulillah Kan begitu Tapi kalau sudah tidak ada penyakitnya malah Berarti ada apa-apa ini Mulai suudan kepada orang lain Suudan kita itulah yang mengundang sihir Masuk ke dalam diri anda Suudan kita yang mengundang Masuk kepada anda Suudan kita itulah yang menjadikan kita terpuruk Dalam belenggu sihir Nah ini Artinya apa? Kalau radar kita sudah buka Masuk Sihir-sihir Tapi kalau tidak Berarti saya sakit Memang belum ketemu dokternya Kan disini hanya dokter umum saja Belum ke spesialis Spesialis pun ada macam-macam tingkatannya Tidak perlu nuduh orang lain Kalau urusan sihir beneran Main teng kan tadi doa dari nabi Yang repot adalah sakit pusing dibilang sihir Pusing beneran padahal Dikit-dikit sihir Makanya ada orang keurusannya sama sihir saja Tetangganya ada Gara-gara Itu buya ceritanya kan Saya baru buka toko-toko saya rame Terus Saya kemudian setelah itu sakit Terus Bukan kamu itu kebanyakan duit Bingung Tidak mau istirahat Kerja terus Tetangganya yang disalahin Jadi jangan dikit-dikit tetangga Jangan dikit-dikit tetangga Seudon Seudon kita itu menjadikan sakit Terasa gak buruk kepada orang Bikin sakit Tapi kalau orang Dengan orang baik semuanya indah Sakit pun akan hilang Jadi kalau ada orang semacam itu Berarti pergi ke dokter yang lain lagi Maksudnya bertanya Maksudnya kalau ketemu orangnya Pasti ngomong Berarti saya diguna-guna Maksudnya ngomong gitu Cuman karena yang tanya Pakai perantara Sampai disitu Saya pergi ke dokter Kata dokter gak ada penyakit Maksudnya ada lanjutannya ini Terus kadang-kadang malam Ada suaranya Kalau gak ada suaranya Kamu di dalam kubur tuh Ya namanya rumah Ada kelelawar Ada burung Ada macam Ada tikus Ada wirok Ini orang kok aneh-aneh Sudah gak ada sihir-sihiran disini ya Anda bilang saja kepada beliau Untuk pergi ke dokter lagi Sebab ada sebuah penyakit Yang menjadikan orang dingin terus Ada orang penyakit Dia kesentuh ini Dingin Kesentuh air dingin Kayak kulit itu sakit-sakit semua Itu murni sakit Jangan dikit-dikit Prasangka buruk kepada orang Memang sihir itu ada Tapi tidak semuanya terjadi pada anda Anda bilang Sihir Itu loh Sihir ada Ngadang-ngadang orangnya itu ya Masya Allah Pas-pasannya banget Model mukanya pas-pasan Duitnya pas-pasan Sudah bilang katanya Saya dihasut orang banyak Ngasut apamu sih pak Aneh-aneh ini Ada orang mukanya juga pas-pasan Suksesnya juga enggak Ngelihat saja sudah enggak anu Sudah begitu setiap ketemu Katanya apa Saya diganggu Disihir Dihasut sama orang Hasut apamu dihasut Ngelihat saja Enggak ada yang pengen hasut Ini hati yang busuk Prasangka buruk sama tetangga Saudara Adik semuanya Makanya diasa Sakit Kalau urusan sihir Anda baca doa tadi yang diajar Setelah itu Anda pergi ke medis Dengan normal Dengan bener Tatanya ketemu Ustad Ustadnya senang sama sihir Aduh bener ini Kayaknya Kamu dihinggapi Seribu jen Wah tambah serem lagi Satu aja sudah takut Apalagi seribu jen Tambah stres dia Salah bertanya itu Semoga Allah menjaga Anda semuanya Pergi ke dokter ya Baca tikir Tadi ya Wirdul Latif Awratibul Haddad Wirdul Fatih Kalau masih Kemudian pergi ke dokter Dokter satu lagi Enggak bisa Dokter yang lainnya Dokter selalu usaha Sampai kapan Sampai kita mati Harus usaha Kalau tidak usaha Sampai dibunuh diri Tidak diperkenankan Wallahaklam bis seorang